Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak dulhaka, namanya kan'an. Gara-gara istrinya tidak. Suaminya tidak baik. Baik, namanya Azhar. Tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik. Tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Firaun. Sabar-sabar. Suami ibu boleh jadi tak baik. Boleh jadi dia perampok. Boleh jadi pecandu narkoba. Boleh jadi dia sakau. Tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung. Anak yang ibu didih.